Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Podcast On Guseda Obrolan calon guru sekolah dasar Bersama saya Imratul Aziza yang paling ceria Sahabat setia On Guseda, gimana nih kabarnya? Nah, pasti masih ceria dan masih bagiakan ya Nah, pada kali ini sambil nyantai merebahkan kepala Mari kita dengerin Podcast On Guseda Biar dapat pahala Bicara tentang manusia Pastinya kita gak akan luput sama yang namanya mahluk sosial Apalagi di masa sekarang yang sudah mengejak masa dewasa Di bangku perkulian Nah, sangat mustahil ya Sobat Kalau misalkan kita gak melakukan sosialisasi ya Dan unsur penyemangat terdepan dewasa ini Dimenangkan oleh seseorang yang bernama teman Teman Apa sih teman itu? Perlukah kita berteman? Nah, terus ada lagi nih Sobat Istilah yang baru-baru ini rame banget nih Namanya circle Atau pertemanan kelompok kecil Perlu apa gak sih? Kita memiliki circle di dunia perkulian kita Di dunia perkulian kita saat ini Aduh Ini kalau aku ngomong sendiri nih Kayaknya gak seru ya Kayaknya kurang seru banget nih Lebih enak dan lebih seru Kayaknya kalau aku ngajak salah satu teman aku nih guys Oke Aku telepon dulu ya Bentar guys Masih gak diangkat nih guys Halo? Halo, halo Iya Iya, 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 iya Ini aku, ini aku Oke Lagi dimana nih, Dev? Oh, kamu lagi nonton karnaval nih Oh, oke, oke Tapi udah pulang kan ya? Oh, udah, udah Aman ya, aman ya? Oke, oke Ini nih, Dev Kita kan lama banget gak ngobrol ya Jadi, rencana tuh Aku pengen ngajak kamu nih Sharing-sharing Iya, sharing-sharing biasa aja gitu Oke, kamu kira-kira ada waktu kan Oke, aman ya Oke, aman ya Oke, see you Aku tunggu Halo Wah, 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 wah Loh, aku baru aja nelfon loh Naik burak Oh, naik burak Oke, kamu dari mana nih? Aku dari nonton karnaval Dari nonton karnaval Bagus ya Masih fresh gitu ya Masih fresh banget Oke Gimana nih, Dev? Kabarnya Oh, kita belum salaman dulu Salaman dulu ya Oke Jadi, gimana nih, Dev ya, kabarnya? Lumayan baik Oke, lumayan baik ya Sehat terus ya Alhamdulillah Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga sehat Sehat, oke Kira-kira perjalanannya Kak Devi ini Dari kau sampai ke sini ini berapa jam sih? Kok cepet banget gitu? Suka divan kayaknya bisa Oh, iya Apakah senyata di bawah nih ya? Di bawah ini ya, atasnya ya? Oke, iya Oke Sekarang ini, Kak Devi ini lagi sibuk apa sih? Saat ini aku lagi sibuk kampus mengajar Pasti Kak Aziza juga udah pernah? Iya, kampus mengajar ya Kampus mengajar Sekarang di tahap kampus mengajar keberapa nih? Tahap Angkatan keberapa? Angkatan ke-6 Oh, angkatan ke-6 Oke Wah, berarti lumayan mengeras tenaga ya di semester ini ya? Semester ini udah banyak tenaga yang udah dikeluarkan Banyak banget, oke, oke Sekarang ini, kira-kira ini semester berapa sih, Kak Devi ya? Aku semester berapa ya? Semester 5 sekarang Oh, semester 5 ya Berarti hampirlah ya Aduh Dikit lagi Iya Finis gitu ya Oke Menginjak semester 5 ini Bagaimana sih perasaan Kak Devi ya yang sudah banyak melalui tahap sampai di fase ini? Gitu, Kak Di semester 5 ini pastinya senang ya perasaannya ya Karena udah sejauh ini udah kuliah hampir 2,5 tahun kan ya? Jadi kayak udah senang tapi ada sedihnya juga karena pastinya beban itu tambah-tambah-tambah terus kan? Iya, betul-betul, Kak Makin tua makin kapan ayo Iya, bener-bener Makin berat nih, Kak ya Oke, oke Jadi kira-kira suka duka yang ada di semester ini yang paling, apa ya, Kak? Istilahnya paling mengenang itu apa sih, Kak? Kalau suka dukanya sendiri semester ini kan karena aku nggak menempuh perkulian secara full Mungkin lebih ke suka dukanya di kampus mengajar mungkin ya Oh iya, Kak Nah, lebih banyak, apa ya, lebih campur sih Kamus mengajar tuh suka tapi juga duka juga Jadi tau lah Tau lah, iya, iya, iya Berarti bener-bener banyak banget ya, Kak ya Pengalaman-pengalaman dari kamus mengajar itu, Kak ya Betul, banyak Oke, dulu awal-awal waktu Kak Devia bisa punya keinginan untuk mengambil pro di PGSD nih, Kak Nah, itu kira-kira apa ada keinginan sendiri Atau mungkin keinginan orang tua Kak, atau mungkin ada Mohon maaf nih, Kak ya Ada saran dari orang yang sedang menunggu di luar sana Aduh, kalau PGSD sih banyak sebenarnya faktornya Tapi kalau orang tua itu lebih ke yaudah terserah kamu aja mau yang mana gitu Jadi kalau aku sendiri, aku pribadi suka sama anak cil Jadi kayak apa ya, pro di yang cocok sama aku gitu Kayaknya PGSD cocok nih Udah, akhirnya masuk deh di PGSD Berarti emang nyaman aja ya, Kak Emang bener-bener pengen aja tanpa bangsaan Oke Lalu nih, Kak Waktu pertama kali Kak Devia masuk ke kampus ini kan Pastikan ada rasa sedikit kaget atau gimana gitu Nah, itu menurut Kakak itu gimana sih, Kak awal-awal? Maksudnya biasa aja atau seneng atau gimana sih, Kak? Awal masuk di kampus pastinya seneng ya kan Tapi agak sedih juga karena waktu itu kan aku lagi musim pandemi kan Oh iya, covid ya Kak ya Masuknya tuh waktu daring semua Jadi dukanya itu kita susah cari temen gitu Oh iya, bener-bener Apalagi kita nggak bisa bertatapan langsung sama orang gitu kan Ya jadi cari temen tuh susah banget rasanya gitu Berarti ini ya seneng ya ada senepnya juga, Kak ya Betul-betul-betul Oke, oke Nah terus nih, Kak Kan kita waktu pertama kali ke kampus Nah, waktu itu kan Kak Devia sempet daring ya, Kak ya kuliahnya ya Kemudian di situ di semester berapa, Kak? Kita offline waktu itu Maksudnya Kak Devia? Semester tiga atau empat ya, tiga Tiga ya, Kak ya Nah, waktu itu offline datang ke kampus Kemudian kan di situ Kak Devia juga banyak bertemu orang-orang baru nih Nah, itu bagaimana sih kakak membangun relasi baru nih dengan mereka Terutama dengan teman-teman sekuruh di kakak Jadi untuk membangun relasi sendiri Awalnya kan karena kita nggak pernah ketemu Mungkin lebih ke bersikap baik aja Kesama gitu kan Maksudnya kita nyapa di Instagram misalnya bikin story Kita like atau kita komen Atau misalnya di story WA Kita like, kita komen gitu Jadi lebih ke bersikap baik aja membangun relasinya gitu Jadi ketika ketemu sama teman-teman Waktu luring itu udah kenal Oh ini namanya ini Oh ini namanya ini Jadi udah kenal gitu Jadi sebelumnya kita juga memanfaatkan waktu pandemi itu Bukan jadi kendala ya kak ya berarti Buat kita bangun relasi Oke, oke Mantap sekali kak Nah, sebagai orang yang ingin membangun relasi nih kak Apakah kita perlu bersikap Apa ya kak? Istilahnya itu selalu bersikap fleksibel sih kak Sama semua orang Atau mungkin sama teman-teman yang kita jumpai Atau kita membatasi itu Sebenernya bersikap fleksibel tuh banyak ya Maksudnya luas ranahnya gitu kan Tapi kalau aku sendiri menurutku Boleh bersikap fleksibel Dan apa ya Kadang tuh kita gak bisa minta dingertiin orang lain Kalau kita sendiri gak ngertiin orang lain Jadi kita juga harus bersikap fleksibel Kita harus ngertiin orang lain kayak gitu Iya, bener sih kak Nah, menurut kakak nih kak Di perkulian ini penting gak Si kak kita punya seorang teman deket nih Aduh Teman deket yang temen Iya, yang temen Ini yang temen ya kak ya Soalnya kan teman deket itu juga ada versinya ya Iya, ada versinya Oke Kalau menurutku sih penting Penting banget Tapi penting gak penting sih tergantung orangnya Iya, tergantung Kalau aku sendiri pribadi penting Punya teman deket Kalau kak Ziza sendiri gimana? Kalau aku sendiri nih Apa kak ya? Bius Penting sih Pasti apa ya Karena kita ini Segala sesuatu Sekecil apapun Kita pasti akan Butuh mereka gitu kak Jadi ya Perlu sih ya kak Kayak memang suatu kebutuhan aja Menurutku temen deket Sama sih kak Iya Tergantung Iya, tergantung Nah Menurut kakak ini ya Di perkulian ini kan Kita ini penting ya Punya temen Nah, seperti apa sih kak Impactnya Atau impact yang kita dapatkan Ketika kita punya temen deket Atau temen deket itu akan berpengaruh di kita Atau bagaimana kak? Mungkin kak Ziza sendiri pernah denger Kalau misalnya kita itu Berkumpul sama orang-orang yang Bau minyak wangi Bau wangi Kita juga akan ikutan wangi Iya, iya Kalau kumpulnya sama orang yang Baunya Minyak tanah Kita juga bakal ikut Bau minyak tanah Kayak gitu kan Oke, oke Bener, bener Itu temen itu penting Dan impactnya tuh bakalan gimana ya Kadang ada orang yang Gak mau dukung kita gitu kan Jadi harus punya temen yang sefrekuensi Biar kita juga bisa berkembang bareng Oke, oke Bener, bener Jadi emang penting banget ya kak ya Kita punya temen deket itu ya Oke, oke Iya sih kak Aku juga pernah beberapa Ngerasain sih kak Kayak impact apa Yang kita dapatkan Dari pengaruh seorang temen itu Oke, oke Wah, bentar kak ya Ini ada bestia aku nih kak Nelfon Bentar, bentar Iya, halo Enggak sih Kebetulan Enggak sih Iya, ini aku lagi di Podcast on Guseda nih Iya Oke, oke Wah, punya info menarik Apa tuh? Wah, keren banget sih Kayaknya aku mau banget sih join Oh, yang art festival sama Oh, ya, ya, ya Sama LKTI STK itu ya Yang punya HMPS PGSD Mercusuar ya Wah, ya, seru banget sih Mau sih ikut Oh, udah gak bisa ya Pendaftarannya udah ditutup ya Oke, oke Wow Ada lagi nih Oke, oke Oke, siap, siap Oke, nanti aku kabarin lagi ya Wah, bener banget nih kak Barusan ya Ini ada temanku Nelfon nih kak Memang temen itu sangat memberikan pengaruh ya kak ya Nah, untungnya Aku sama bestiku ini selalu Diberikan pengaruh-pengaruh yang baik nih Kayak Misalkan barusan nih Dia Nyuruh aku Atau ngasih info aku nih Terkait Kemarin itu loh kak Ternyata itu ada Lomba at festival nih kak Kakak Yang kemarin itu Nah, ini kak Tapi Kira-kira kak Pengen gak sih Minat gak sih Aku kasih info yang terbaru lagi nih Aduh, pastinya minat banget ya Karena Bakalan Ngasih pengalaman-pengalaman yang Menarik banget Yang menarik Oke, kak Aku kasih tau infonya kak ya Nah, jadi Disini Pada tanggal 30 September 2023 Kawan-kawan Mercusut Itu bakal ada Event webinar Lomba karya tulis ilmiah Teman-teman Nah, jadi Jangan lupa ya Silahkan Teman-teman Sahabat-sahabat Mercusut Dan sahabat-sahabat semuanya Karena ini terbuka Untuk umum teman-teman Nah, jadi Teman-teman Stay aja ya Di tanggal 30 September 2023 Oke Oke kak Kita lanjut kak ya Jujum bahasanya Oke Nah kak Kita lanjut nih Dalam dunia pertemanan kan Pastinya itu Gak asing kak ya Dengan kata circle Yang Tadi sempet Apa ya Aku bahas di awal Sebelum kak Devia Hadir disini ya kak Nah, menurut kak Penting apa gak sih kak Kita punya circle Di dunia perkulian ini Menurutku Kembali ke orangnya Masing-masing Kalau Aku pribadi Pasti penting Kenapa? Karena Circle sendiri itu kan Apa ya istilahnya Kita tuh berteman Mungkin menjalin relasi itu kan Harus ke semua orang Tapi kita gak mungkin dong Kita cerita itu ke semua orang Cerita pribadinya kita itu ke semua orang Gitu kan Jadi Pastinya Kita keep it close Temen-temennya kita Biar Kita tuh ceritanya lebih enak Terus kita berkelu kesahnya juga lebih enak Kita ngomongnya tuh sefrekuensi Jadi menurutku penting banget Apalagi di dunia perkulian ini Kita kan Anak rantau ya Jadi Bener-bener sih kak Sama-sama jauh dari orang tua Kita gak ada nih yang Buat pegangan nih Maksudnya Kalau misalnya kita sakit Kita apa Itu pasti Butuh temen Nah bener banget sih kak Berarti tuh Banyak banget ya kak Sisi-sisi positifnya Ketika kita Punya temen ya kak Dan bener banget Kembali lagi Ke diri kita sendiri Oke oke Nah Jika dikorelasikan Dikorelasikan nih kak ya Mohon maaf kak ya Di dunia perkulian nih Nah Seberapa Pengaruh sih kak Circle dalam Perkulian kita Sendiri nih Nah Kalau iya bisa dijelaskan sih kak Maksudnya itu Pengaruh dalam hal apa saja Misalkan Bisa berpengaruh dalam Perilaku kita Atau mungkin Bisa berpengaruh Ke prestasi kita Gitu Oke Jadi menurutku Circle itu Penting banget Karena dia tuh Ngaruh sama Akademiknya kita juga Gitu Jadi misalnya nih Kita lagi mau ada Anggaplah ulangan Harian gitu ya Nah Kalau misalnya kita Gak Gak tau Atau gak bisa Terus ada tugas-tugas Yang kita mungkin Susah Kalau misalnya kita punya Circle tuh Eh minta tolong dong Ajarin Kayak gitu Bukan kita nyontek ya Tapi Minta tolong dong Ajarin yang bisa Gitu Jadi Anggepannya Kayak tutor sebaya Gitu Nah Terus Circle itu Yang penting Dia itu Gak iri Kalau misalnya kita Ada Punya prestasi Kayak gitu Jadi Saling apa ya Saling mendukung Saling mendukung Jadi Kalau dari Akademik Terus Dari segi prestasi Circle itu Menurutku penting Karena itu Jadi Kita tuh disini ada Support sistem yang Bener-bener suka Mendukung kita Gitu loh Terkait akademik Terkait prestasi Kayak gitu Jadi penting banget Penting banget Iya Apalagi itu bisa Apa ya Menjadi rumah kedua kita juga Kak ya Jadi kita cerita apa-apa Segala macam tuh Ya di circle itu Iya Kak Ya bagus sih Kak Bagus Nah menurut Kakak Perlu gak sih Kak Kita memilih Memilih dan memilah Circle Pertemanan kita Jelas perlu banget Kenapa Karena banyak nih Circle-circle Yang di luar sana Tuh kalau misalnya Temennya berprestasi Itu malah Ngapain sih Kamu ikut Kayak gitu Nah bener-bener Nah kalau Di circle-nya Aku terutama Jadi kayak Misalnya Ada mau ikut ini Didorong Kayak gitu Jadi kayak Keren-keren sih Kak Yaudah Yuk ikut aja Ikut aja Gitu Kalau misalnya Satu ikut Ikut semua Gitu Jadi Harus saling mendukung Bukannya yang malah Ngapain sih Kamu ikut kayak gitu Capek-capekin Terus Gak ada uangnya Inilah Itulah Banyak loh Circle yang kayak gitu Jadi Penting loh Buat kita itu Memilih dan memilah Circle mana Buat kita Yang bikin kita itu Bisa jadi Lebih baik Berkembang Lebih baik lagi Benar-benar Kalau misalnya Circle-nya Gak menguntungkan kita Dalam segi akademik Dan Apa ya Gak bisa mendukung kita Yang apa yang dipertahankan Gitu Kalau misalnya Cuman Buat beban aja Buat beban aja Iya Bener Kak Ya karena Gini Kak Orang kan kadang juga Salah persepsi juga Maksudnya Arti kita Memilah dan memilih Ini bukan karena apa ya Maksudnya memang Karena kita memilih Circle itu Ya memang yang Sesuai dengan kita Gitu Maksudnya ya Ya yang dampaknya itu Baik Berpengaruh baik Maksudnya gak membawa kita Ke hal-hal yang negatif Gitu Kak Ya Bener banget sih Kak Nah Ini nih Kak Karena sekarang Merupakan penerimaan Mahasiswa baru nih Kak Ya kan sekarang ini Udah Jamannya Maba 2023 2023 2023 atau 2024 nih Iya 2023 atau 2024 2023 2023 ya 2023 ya teman-teman Oke Karena sekarang merupakan Penerimaan Maba 2023 Nah Ada gak nih Kak Tips And tricknya Buat mahasiswa baru Gimana sih cara aku Memilih Circle yang positif Atau baik Gitu di perkulian Oke Yang pertama itu Pasti lihat di Instagramnya Ya kan Aku dulu Waktu milih teman Cari circle Itu Ya pertama SKSD aja SKSD Kayak kenalan Abis itu kayak Tanya Kamu punya teman gak sih Yuk kita bikin yuk Gitu Kalau misalnya dia Instagramnya Kayak di storynya Dia share hal-hal positif Di Instagramnya Dia share-share hal-hal positif Kemungkinan besar Dia pun bakal positif Gitu orangnya Dan bisa diajak Buat temenan Kayak gitu Bener-bener Dan kita juga Jangan Apa ya Jangan nunggu di Ayo kamu ikut sama aku Tapi Ayo kamu Sama aku yuk Gitu Jangan Jangan nunggu di Apa ya Kita jangan nunggu diajak Iya betul Jadi kita yang ngajak Jangan nunggu diajak Karena kalau nunggu diajak Gak ada apa Iya Gak ada Berarti Circle itu Kita membentuk Circle juga ada usaha nih Ada usaha Harus ada usaha Teman-teman Supaya apa Supaya circle atau pertemanan yang kita dapatkan ini bisa sehat ya kak ya Bisa sehat Kemudian juga bisa berdampak positif bagi kita gitu Karena kembali lagi ya kak ya Iya betul Kalau kita berkumpul sama yang orang-orang wangi kita tetap wangi Nah contohnya saya nih Mungkin kalau saya belum mandi Kak Debbie juga ikut gak wangi nih Iya Oke oke Kayaknya seru banget nih kak ya Pembahasan kita nih kali ini ya Sampai ke tahap ini tuh Udah gak terasa banget ya teman-teman Kayaknya nih kita udah mau pamitan nih kak Aduh kurang seru nih Kurang banyak nih obrolannya Masih banyak nih kak obrolan Banyak harus diobrolan Iya yang harus kita obrolan Mungkin next time ya kak ya Kita harus ketemu lagi Kita harus ngobrol lagi gitu kak Oke mungkin udah kak ya Udah Sebenernya aku masih kangen banget nih sama kak Debbie Aku juga kangen banget ngobrol banyak gini kan Soalnya kita kan juga udah lama gak ketemu kak ya Apalagi di aku di semester akhir ini Aduh udah mau akhir ya Aduh udah mau akhir ya Gimana progresnya Progresnya ya semoga aja ya teman-teman ya Kita doakan semoga lancar progresnya Semoga lancar Karena emang di musim-musim semester akhir ini ada aja kak ya Ada aja pasti Oke See you next time Teman-teman Sebelum kita akhiri Mungkin Kita siap-siap Nih ya Mungkin hanya itu yang bisa Saya paparkan Semoga bermanfaat bagi kita semua Untuk itu Pantengin terus On Guseda On Guseda Obrolan seru Obrolan seru Calan dulu Obrolan calan dulu kak Oke Satu dua tiga Oke On Guseda Bentar kak Oke oke Oleh sebab itu Maka pantengin terus Podcast On Guseda Obrolan calan guru Sekolah dasar Oke kak Kita Jargon dulu kak ya Sebelum kita Oke PGSD Santun Mendidik Dan juga Mencerdaskan Cut